Intro Peneliti Forma P, Lusius Karus menduga ada konspirasi kekuasaan dibalik meroketnya perolehan suara sementara Partai Solidaritas Indonesia pada Pilek 2024 dalam beberapa hari terakhir Lusius menyebut anggapan konspirasi tersebut saling keterkaitan dengan kecenderungan nepotisme yang sudah terlihat melalui pencalonan Gibran Trakabuniraka sebagai cowok pres dari Prabowo Subianto Gibran yang merupakan putra presiden Jokowi sejauh ini sudah diambang batas atau diambang kemenangan pada Pilek Pres 2024 Terlebih saat ini PSI dipimpin oleh adik Gibran, Kaisang Pangarep Ketika dihubungi Tribun News pada Minggu 3 Maret 2024 Lusius menilai jika terhadap Gibran dugaan permainan berakhir dengan kemenangan maka hal serupa bisa juga dilakukan terhadap PSI yang dalam hitungan cepat nampak tak kuat menembus ambang batas 4% tetapi di real count justru secara menakjubkan bisa mendekati ambang batas parlemen Pantas dia juga menduga ada peran penguasa guna memuluskan jalan PSI menuju kursi DPR RI Ini guna mengamankan semua kekuatan pendukung presiden di pemerintahan mendatang Dugaan itu semakin diperkuat karena di saat bersamaan P3 yang lebih dulu terlihat sudah menggapai ambang batas justru mulai menurun suaranya di real count Dalam catatan Tribun News.com, suara PSI meroket hanya dalam waktu beberapa hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari hingga 2 Maret 2024 Terbaru, pada Minggu 3 Maret, suara PSI tembus 3,13% Dengan total 2.403.483 suara Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!